Assalamualaikum Sobat Semua Jumpa lagi di Dapur Ayami Kali ini Saya akan berbagi resep Cara membuat nasi goreng kangkung Yang enak, sedap dan gurih Pastinya Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak videonya sampai selesai Supaya tidak ada resep-resep Yang terlewat Dan jangan lupa subscribe, like, Comment and share Terima kasih Pertama-tama Saya akan menghaluskan Lebih dulu bumbunya Yaitu bawang merah Bawang putih Cabai merah Dan rawit merah Berikut terasinya Lalu blender bumbunya Hingga halus Jika bumbunya sudah halus Lalu siapkan wajan Dan beri sedikit minyak goreng Dan tunggu minyak gorengnya agak panas dulu Lalu goreng teri medannya Hingga sedikit kecoklatan Dan agak kering Jika terinya sudah agak kering Dan sedikit agak kecoklatan Boleh dipinggirin dulu Kemudian goreng peteknya Hingga sedikit agak layu Jika peteknya sudah sedikit agak layu Boleh dipinggirin dulu peteknya Kemudian Tuangkan Kocokan telur ayamnya Sambil diorak-arik Telur ayamnya Seperti ini Supaya sedikit agak hancur Lalu goreng telur ayamnya Hingga setengah matang Dan jika sudah setengah matang Telur ayamnya Boleh dipinggirin dulu Lalu masukkan Kangkung yang sudah Cuci bersih Dan tumis kangkung Hingga setengah matang Kemudian aduk Hingga semuanya Bercampur rata Nah setelah itu Tambahkan Kembali sedikit saja Minyak goreng Kemudian Tumis Bumbu halus Hingga harum Jika sudah harum Bumbunya Lalu aduk Semuanya Hingga Bercampur rata Jika sudah Bercampur rata Lalu Masukkan Nasi putihnya Saya menggunakan Nasi putih Kemarin ya Jika ingin Bagus Hasil nasi gorengnya Boleh Dimasukkan Sebentar Rasi putihnya Kedalam Kukas Kemudian Baru digunakan Nah Aduk Hingga Semuanya Bercampur rata Jika sudah Bercampur rata Lalu Tambahkan Kecap manis Sesuai selera Kecap Kecap Inggris Kecap Ikan Saus tiram Dan minyak Wijen Tambahkan Tambahkan Sedikit Kecap Asil Lalu Aduk Hingga Bercampur Rata Jangan lupa Tambahkan Garam Dan Penyedap Penyedap Boleh Pake Merk Apa Saja Itu Selera Lalu Aduk Kembali Nasi Goreng Hingga Benar-benar Bercampur Rata Dengan Bunggunya Dan Masak Nasi Goreng Sambil Diaduk Hingga Nasi Goreng Sedikit Teksturnya Agak Kering Karena Saya Menyukai Nasi Goreng Yang Teksturnya Agak Kering Tidak Basah Dan Tidak Lengket Nah Bisa Dilihat Teksturnya Seperti Ini Nasi Goreng Jika Sudah Kering Nah Setelah Itu Angkat Nasi Goreng Dan Pindahkan Dalam Wadah Nah Nasi Goreng Kangkung Siap Dinikmati Selagi Hangat Selamat Mencoba Semoga Bermanfaat Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Bye Bye